Salam saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa dan hebat-hebat. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Ephesus 4 ayat 17, firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, tidaklah cukup kita sekedar menjadi Kristen atau kita membanggakan diri kita hanya karena kita berlabel Kristen. Apabila tidak disertai dengan perubahan hidup yang benar-benar nyata. Saudara ku, tahukah kita bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang telah meninggalkan kehidupan lama kita dan menjadi manusia baru. Maksudnya adalah kita telah mengalami pembaharuan dalam hidup melalui proses demi proses dalam pertobatan. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara ku yang dikasih Tuhan, sebagai manusia baru sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, amin. Akan tetapi kita mengenalkan tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan roh kudus. Saudara ku yang dikasih Tuhan, bila kita melihat sekeliling kita masih banyak orang Kristen yang masih memiliki tabiat atau karakter manusia lama. Kita dapat lihat buktinya seperti gambaran yang ditulis dalam Alkitab seperti ada percabulan, kecemaran, hawa napsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19-21 Saudara ku untuk kita dapat bertumbuh menjadi manusia baru langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuang cara hidup manusia lama kita menjadi serupa dengan Kristus dan biarkan hidup kita dipimpin oleh roh kudus, amin. Saudara ku jelaslah bahwa dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu janganlah pernah kita menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui serta menghambat pertumbuhan rohani kita, amin. Mari kita mengakui agar darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Karena firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, amin. Mari saudara ku yang dikasih Tuhan, kita menyediakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengenal pribadi Tuhan lebih dalam dan kita dapat meneladani hidupnya dalam kehidupan kita. Biarkan kita juga mau dipimpin oleh roh kudus, amin. Dan jangan lagi menuruti keinginan kita sendiri. Mari saudara ku, kita meninggalkan manusia lama kita karena semua itu adalah sia-sia. Dan biarkan kita mengenakan manusia baru kita dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pujian kita mengatakan Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau ingini Mari kita berdoa Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Tuhan Atas segala kebaikan-kebaikanmu dalam kehidupan kami Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Untuk Waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami Untuk kami boleh mendengarkan firmanmu ya Tuhan Dan kami mengucap syukur ya Tuhan Buat segala Karyamu dalam kehidupan kami Karena Engkau Tuhan yang mengatakan kepada kami Untuk kami boleh meninggalkan manusia lama kami Dan kami hidup Menjadi ciptaan baru di hadapanmu ya Tuhan Karena kami tahu semuanya itu sia-sia Kami mau meletakkan kehidupan kami Kedalam tanganmu ya Tuhan Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan kami Nyatakan kehendakmu Tuhan Atas setiap kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Dimanapun kami berada Terima kasih Yesus Berkatmu tercura atas setiap keluarga demi keluarga Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Keluarga yang penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan Itu terjadi dalam kehidupan umat-umatmu ya Tuhan Kami berdoa Bersetap umat-umatmu yang sakit Tuhan Sembukan di dalam nama Yesus Dan buat umat-umatmu ya Tuhan Yang merindukan ya Tuhan Pekerjaan Yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan Yang merindukan anak Kami percaya Mereka boleh menerima semuanya itu Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Setiap pergumulan permasalahan yang dialami umat-umatmu Tuhan Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan Untuk melalui setiap masalah demi masalah Sehingga setiap umat-umatmu Menjadi pemenang ya Tuhan Bahkan lebih daripada pemenang Dan setiap umat-umatmu dapat mengatasi Setiap masalah pergumulan yang mereka alami Karena Tuhan senantiasa Berjalan bersama dengan umat-umatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami menyerahkan setiap umat-umatmu Ke dalam tanganmu ya Tuhan Diberkati usaha Pekerjaan Pelayanan Apapun yang dikerjakan umat-umatmu Diberkati berlimpah-limpah Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami berdoa Buat bangsa kami Tuhan Mari Bapak Kau yang mencurahkan belas kasihanmu Atas bangsa kami Pulihkan bangsa kami Selamatkan bangsa kami Biarlah bangsa kami Tuhan Menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan Berikan mereka hikmat kebijaksanaan Dalam menyelesaikan setiap Masalah demi masalah yang terjadi Di bangsa kami ini Tuhan Sehingga bangsa ini Tuhan Oh keluar ya Bapak Dari setiap lingkaran permasalahan Yang ada ya Tuhan Dan berkatmu tercura atas bangsa ini Tuhan Diberkati bangsa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Berikan kekuatan ya Tuhan Atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami Tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan Sehingga ya Tuhan mereka mampu Mengatasi setiap masalah Demi masalah yang terjadi di bangsa ini Dan kami berdoa Buat setiap umat-umatmu ya Tuhan Yang ada di bangsa kami Tuhan Kau yang memberkati Jadikan umat-umatmu ini Tuhan Umat-umat yang taat Yang setia ya Tuhan Yang berani berdiri membela bangsa ini ya Bapak Karena bangsa ini Ada di dalam hatimu ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tanganmu Kami menyerahkan pemerintahan bangsa kami ke dalam tanganmu Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang memberkati bangsa dan juga pemerintahan bangsa kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami Tuhan ke dalam tanganmu Biar Tuhan yang sertai Tuhan yang pimpin Sehingga kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Ini doa kami Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton